Welcome to eSportpedia, bersama gue Petri, dimana gue akan membahas profil pemain, hero, game, dan semua tentang eSport. Pada eSportpedia kali ini, gue akan membahas player Mobile Legends yang dikenal pula sebagai Alien. Pastinya panggilan itu gak lepas dari segudang prestasi serta kualitas skill di atas pro player pada umumnya. Bahkan, full hero cowo satu ini sangat variatif. Ya, dia adalah Lemon! Salah satu pemain andalan RRQ yang bernama asli Muhammad Iksan ini telah dikenal lama dalam skena Mobile Legends sejak dirinya aktif menggunakan match di tim Oxygen atau O2 pada awal tahun 2017. Permainannya ketika membela O2 memang sangat impresif. Bersama dengan Marsha, Instinct, Tuturu, Benshee, dan Berit Jr., mereka membuat kompetisi Mobile Legends menjadi sengit dan menarik untuk disaksikan. Melihat kapasitas para pemain Oxygen yang berkualitas dengan banyak prestasi, membuat RRQ mengakuisisi tim tersebut. Sekaligus menjadi batu lompatan bagi Lemon dalam menunjukkan bakatnya di skena kompetitif Mobile Legends. Bukan cuma Lemon, kita juga bisa bernostalgia dengan pro player lain yang menyaininya di jajaran top global. Sebut saja seperti rajanya Moskov yakni Warpath, serta Jess No Limit yang sudah rehat dari kompetisi Mobile Legends. Namun sebelum menjadi pro player, cowok kelahiran Banda Aceh ini melewati sepak terjangkarir layaknya roller coaster. Naik dan turun bahkan gak semulus yang dibayangkan. Semasa sekolah, Lemon kerap dibully oleh teman-temannya. Pada akhirnya, dia menemukan ketenangan ketika bermain game. Selain itu, Lemon juga pernah menghadapi dilema saat dirinya harus meneruskan kuliah atau menekan kontrak dengan tim profesional di Jakarta. Hingga akhirnya, atas restu orang tua, Lemon pun diizinkan untuk menekuni hobi yang telah disukai sejak dirinya masih berusia 5 tahun. Selain sebutan Alien of RRQ, Lemon juga dikenal sebagai The King of Mage karena kepiawayannya dalam memainkan semua hero mage termasuk Elise, Cyclops, Faramis, dan pastinya Kagura sebagai hero signaturnya. Tapi gak sampai di situ aja, Lemon sebenarnya mampu menggunakan semua hero. Iya, semua hero yang ada di Land of Dawn. Entah role mage, tank, fighter, assassin, hingga marksman pasti diapaki dengan baik. Gak heran kan kalau Lemon disebut sebagai Alien oleh para penggemarnya. Di luar dari skena kompetitif Mobile Legends, Lemon juga pernah terlibat dalam dunia hiburan lainnya. Kalian pasti tahu film horror Dread Out. Nah, ada Lemon yang berperan sebagai rekan dari protagonis dalam film besutan Kimo Stambul itu. Selain lewat film, Lemon berkesempatan untuk merilis novel berdasarkan kisah hidupnya yang berjudul Alien of Rex Regum Keon. Bahkan, battle emoticon Lemon tersedia dalam in-game Mobile Legends. Setelah dirinya menang voting di event yang diadakan oleh Monton. Tapi, rasanya kurang kalau kita gak bahas sepak terjang prestasi dia selama membela Sang Raja. Walaupun sempat gak berdaya ketika menghadapi NXL di gelaran musim perdana turnamen MPL, Hal ini justru menjadi bahan evaluasi bagi Lemon dan kawan-kawan untuk menunjukkan kehebatan mereka pada musim berikutnya. Terbukti pada MPL Season 2, RRQ O2 berhasil mengukuhkan tahta sebagai raja dari para raja dengan mengalahkan rival abadi mereka di partai final yakni EVOS dengan skor telak 3-0. Pencapaian ini memikat hati Paris Saint-Germain untuk bekerja sama sehingga melahirkan PSG RRQ sebagai tim bertabur bintang. Sayangnya, masalah konsistensi serta motivasi menjadi momok bagi Lemon dan rekannya untuk mempertahankan gelar. Hal ini memaksa sang raja harus pisah dengan PSG setelah mereka terpaksa pulang pada bawah play-offs MPL Season 3 di kalahkan oleh tim kuda hitam, Bigetron. Bahkan pada MPL Season 4, The King of Mitch beserta teman-teman harus puas mencicipi posisi runner-up. Sempat terseok-seok di MPL Season 3 dan 4, RRQ juga hanya mampu merebut peringkat ketiga pada gelaran Piala Presiden Esports 2019. Baru pada MPL Season 5, Lemon bersama skuad RRQ Hoshi kembali merebut tahtanya dengan mengalahkan EVOS dalam El Clasico lewat skor tipis 3-2. Hal ini sekaligus membalaskan dendam RRQ Hoshi atas tim macan putih setelah mengalahkan mereka pada kejuaraan dunia perdana Mobile Legends yakni M1. Setelah itu, rehatnya tuturuh pada skena kompetitif Mobile Legends menjadi pukulan bagi RRQ. Apalagi, Lemon sudah menghabiskan waktu bersama The King of Marchmen itu sejak mereka masih membela Oksigen. Lalu, apakah hal ini akan mempengaruhi kualitas permainan Sang Alien? Tentu saja nggak ngaruh, guys. Karena ternyata di Playoffs MPL Season 6, semua tim yang berhadapan dengan Sang Raja harus mau turun ke lower bracket. Kombinasi Lemon, Sang Alien, dengan pendatang baru Albert, Sang Baby Alien, membuat tim yang berhadapan saat Grand Final, Al Trigo dibikin deg-deg ser dengan track record RRQ Hoshi di Playoffs ini. Setelah menyelesaikan drama 5 ronde, RRQ Hoshi pun mencetak record sebagai tim pertama di tanah air yang berhasil mendapatkan piala MPL 2 kali beruntun, serta menjadi yang pertama mengoleksi 3 piala Mobile Legends Professional League. Berlanjut ke Season 7, sayangnya RRQ harus gugur sejak awal Playoffs MPL. Dan di Season ini, Sang Rival Abadi mereka, EVOS, keluar sebagai juara. Hal yang mengejutkan justru terjadi menjelang Season 8. RRQ Lemon, yang seharusnya diumumkan menjadi pemain ke-9 RRQ Hoshi, dikabarkan tidak masuk ke jajaran roster. Sang Alien, yang sudah berkaris sejak awal skena kompetitif Mobile Legends muncul, memilih untuk istirahat di Season 8 ini. Lemon bisa dibilang menjadi ikon RRQ yang melekat sejak lama. Karena sejak RRQ O2, RRQ PSG, hingga RRQ Hoshi, Lemon merupakan player tetap yang selalu hadir dalam roster. Apalagi, Lemon lah yang mengangkat piala MPL sebanyak 3 kali bersama RRQ di Season 2, 5, dan juga 6. Jadi, bisa dibilang peran Lemon di dalam tubuh RRQ memang sangat penting. Yang masih jadi pertanyaan, apakah Lemon sekedar rehat sejenak, atau malah pensiun dari kompetitif? Kita lihat saja kabar selanjutnya dari Lemon ya. Nah, segitu dulu ya e-sportpedia profil dari Lemon sang Alien. Kira-kira kalian mau e-sportpedia bahas siapa lagi nih? Langsung komen di bawah ya! Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di at e-sport.id. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar gak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian di Sportpedia kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!